Di tengah ketegangan meningkat antara Israel dan Lebanon, Iran memperingatkan sekutunya Hezbollah. Iran khawatir tentang potensi rencana Israel membunuh Seijin Hezbollah Hassan Nasrullah. Hal ini disampaikan seorang utusan Iran saat mengunjungi Bayrou setelah kematian Taleb Sami Abdullah, komandan unit Nasr Hezbollah di Lebanon Selatan. Diketahui komandan senior Hezbollah itu tewas akibat serangan Israel pada 11 Juni lalu. Saat di Lebanon, utusan Iran itu bertemu rekan dekat Nasrullah di ruang tertutup. Pertemuan ini mengutarakan kekhawatiran Iran bahwa Israel akan menargetkan Nasrullah. Di sisi lain surat kabar, Israel Rai Al-Yom menambahkan bahwa Israel tak berniat mengenyapkan komandannya, terlepas dari kepemimpinannya selama 32 tahun. Meski Nasrullah tetap menjadi tokoh paling menonjol di Hezbollah, surat kabar itu menyinggung laporan-laporan yang menyebutkan nama-nama penerusnya yang seringkali membuat resah. Israel diyakini telah membocorkan informasi tersebut untuk membuat kegaduhan internal kepemimpinan Hezbollah. Yadid Aronot juga melaporkan bahwa agen mata-mata musad mengetahui pasti di mana Nasrullah berada. Bahkan jika ia berpindah lokasi, Israel disebut sudah mengetahui dengan baik dan dapat melenyapkannya kapan saja.